Hai guys welcome back again disana gue sama gue Sabrina yang udah pada nonton vlog yang terakhir kalian pasti tahu hari ini gue mau ngapain vlog gue yang terakhir gue pergi ke supermarket GS GS supermarket yang ada jual produk-produk import dari Korea nah beberapa produk yang gue beli waktu itu gue mau cobain hari ini cemilan-cemilannya aja sih karena gue ada beli makanan lain juga tapi harus dimasak tapi itu nanti gue taruh di vlog yang lain jadi kali ini gue mau nyobain cemilan-cemilan yang gue dapat dari GS supermarket oke sebelumnya kita siapkan dulu minum kita sebentar saya ambil gelasnya dulu saya sudah kembali dengan gelas abrisikan es abadu oke dan sekarang kita mau buka botol sebelum dibuka tingin ladun biar bersih guys ini udah waktu abis beli dari supermarket sudah udah langsung di elap cuman untuk ekstra Acareful adaw sakit gua kepanjangan jadi sebelum ini gua bacain dulu ini Olate merknya yang rasa Apple atau sebelumnya gua pernah nyobain yang rasa clear yang warnanya biru dan kayaknya kalau nggak salah dia ada satu lagi yang rasanya peach deh warna clear tapi iya gua belum pernah cobain and ya milky tulisannya milky and fruity kayak warnanya agak-agak putih coba ya guys oke kita mulai dari mana dulu nih mulai dari yang paling kecil aja kali ya today croissant ini kalau nggak salah kita baca dari Turki kita lihat penampakannya seperti apa buat yang mau beli yang mau kegiat supermarket dia lagi buy one get one untuk yang ini jadi dia ada rasa ini adalah strawberry which is yang gua ambil ini dan dia ada rasa coklat juga bentuknya kayak gitu kita coba guys belum dapet sirup atau kalian bisa keliatan apa enggak tapi dia ada sirupnya gitu di bagian sini ini ada beberapa minyak oke oke semayang mungkin kalau kalian beli di kayak di restoran atau di mana mungkin bisa lebih crispy atau garing ya karena masih yang ini kan otomatis nggak hangat lah ya ini dari proses tapi not too bad banget gue rasanya seperti patisserie-patisserie yang ya kayak roti pakai seloy strawberry gitu kurang lebih lah cuma dia kan lebih apa namanya ada lapisan-lapisannya nggak kayak roti biasa yang baru-baru padat gitu good lanjut ya gue coba dengan ini ya ini ini Master Kim ininya gua nggak ngerti apa ya hot and spicy potato steak Aketa abokha kalau ini ternyata this is a product of Malaysia not a Korean Mungkin mereka kerjasama kali ya, tapi ini diproduksi di Malaysia Akita Abuka Kayaknya dia dalamnya itu pack-pack kecil gitu guys Kayak gini Dan dalamnya itu ada Oh, 5 Convy Packs Jadi di dalamnya ada 5 pack Kecil sih, sebesar kelapa tangan lah ya Tapi lucu Gak berhentangnya Langsung aja ya Kita coba dulu biar menyampur Wadah, susah Gak ada bau lagi gimana sih guys Wow Ini kayak Sebelum kalian lihat, bayangin dulu Ini kayak kentang McD Kentang McDonald Yang digaringin Bukan kayak ciki-ciki yang biasa di Indo Ada di Indo ya Bentuk Bentuknya Jadi kayak kentang yang dijual di McD Terus dibikin krip gitu sama dia Isinya juga Isinya juga Minimalis Kita cobain Padet banget Gak kopong Biasa kan kalau ciki-ciki gitu kan agak kopong ya Agak ringan gitu Tapi ini Dia bener-bener padet Hmm, setiap gigitan itu berasa banget padetnya Dan Dan bumbunya Walaupun tulisan hot and spicy Tapi Hmm Gak ada persisnya sosial sih Menurut gue ya Gak yang pedes kayak Gak yang pedes kayak Baladu sampe pedes cabai gimana gitu Karena padetnya dia Ada beberapa yang cenderung sedikit keras Karena padetnya itu Oke kita lanjut Kita mau cobain Taraaa Rumput lautnya Ini Manjun 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 tulisannya Clever learned crunch Yang rasa Sweet soy Kecap Manis Disini ada tulisannya Kalo dia itu double roasted Jadi Dipanggangnya dua kali Dan Ya Ini rumput laut korea Di dalamnya sepertinya ada tiga pak Jadi satu kayak gini ada tiga pak Dapat dinikmati dengan sashimi dan ikan bakar Dapat dibuat sushi kecil Dapat dinikmati dengan bir dan wayu Tapi kita adanya Fruity and milk tea Eh Milky and Fruity Gapapa Sama-sama enak Kok gue jadi penasaran pengen nyobain rasa lainnya ya Makan aja belum Tapi Dia ada beberapa rasa lain guys Ini kan yang sweet soy Gue lupa rasa apa Tapi dia ada beberapa rasa lain Ini kapan-kapan kalo gue pergi Dan gue ketemu gue beli lagi Yang rasa lain Siapa di sini yang penggemar rumput laut Bisa di Kalo yang di supermarket-supermarket yang dekat rumah kan Ada jual juga tuh Oh Minyaknya lumayan guys Di bagian dalam bungkusannya Oke guys Gue udah sempet makan 4 atau 5 Tapi ternyata Kaperanya mati dengan sendirinya Dan gue gak tau Karena gue gak ada monitor Jadi Ini rasanya Waktu begitu masuk di mulut itu Berasa banget Apa namanya Rubut lautnya Tapi Begitu agak-agak di ujung gitu Dia kena lidah Dan meleleh Dengan sendirinya Jadi ada manis-manisnya gitu guys Dan dia garing banget Peristi lah ya Jadi Di satu bungkusan gede ini Ada tiga kotak Dan di masing-masing kotak Isinya itu ada 10 lembar Which is lumayan Kayak kalo misalnya Ada bubuk-bubuk cabainya Juga lebih enak deh Jadi kayak ada Perisi-perisi gitu Ini kita Bersihkan A palette kita dulu Ini juga enak deh Kayak kalo misalnya Segala sesuatu minuman Kalo ada ais batunya Enak deh Last but not least Ini solo Kayak bolu Isi mentega susu Dan dia ada rasa lain juga Kemarin itu ada yang rasanya Coklat kalo gak salah Tapi gue pikir Gue coba dengan Rasa yang lain Original dulu Kalo enak mungkin kita coba Rasa lainnya Jadi satu kotak ini Isinya itu ada 6 Ini di impor juga Aslinya itu dari Thailand apa ya? Apa Vietnam kemarin tuh Ya ini dari Vietnam Kecil Lucu Lucu Kayak apa deh guys Bentuknya Kayak makarun ya Makarun Tapi dari si bolu Atau kayak dorayaki Ih kocok Diputer Dijil Dalemnya Dalemnya kayak gini nih Coba 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 Hmm 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 Padet Hmm Ya itu Waduh Berantakan Untuk kalian Untuk kalian makan tuh Kalian berasa kayak Tebel banget Dalemnya Tapi menurut gue ini Dalemnya ini agak Agak kering bolunya Makanya ini pada Gatuh Sampai ke rambut-rambut Jadi kayak Karena dia agak kering Jadi dia ada yang Lepas-lepas gitu Kalo dimakan Kayak Berantak jadinya Kalo misalnya dia agak basah Kan dia lebih nyatu Gitu ya Ini jadi kayak Jatuh-jatuh gitu guys Menurut gue Kadar krim Isi krim tengahnya itu pas Gak terlalu kebanyakan Dia bikin enak Gak terlalu kedikitan Dia bikin kayaknya Rasanya bolu Tampak krim Dan gambarannya mati lagi Tapi untungnya Mati di saat yang cukup tepat Menurut gue Kalo kalian minum ini Enak dalam kondisi dingin Jadi seger Kalo gak dingin Dia Agak sedikit entel Karena ada campuran susunya Gitu ya Sama rasa-rasa buahnya Jadi kalo misalnya Gak dingin Lebih cepet Bikin kenyang gitu ya Apa ya Embung Sama enak mungkin Karena manis Tapi kalo kalian suka manis Pasti No problem sih Cuman kalo gue Gak gitu suka kalo otor Lalu manis Makanya enak pake Es batu Atau dingin Jadi lebih seger Oke Semuanya udah gue coba Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Include minuman Menurut gue Yang paling enak Yang mungkin bakal gue coba Beli lagi itu Rumput laut Sorry gak keliatan Rumput laut Karena penasaran Dia ada rasa lainnya Jadi Pengen nyobain Yang rasa lain Mungkin Apa ya Gue lebih suka Gue pernah bilang kan ya Gue lebih suka cemilan-cemilan yang asing Ketimbang yang manis Jadi kayak Kayak ini Terus Croissant Karena dia ada feeling dalamnya Itu Menurut gue Bukan yang gak enak Tapi gue lebih prefer makan yang asing-asing Kayak Kentang ini Robot laut ini Lebih ringan Kalo minuman ya Otomatis kalo manis Enak Asal gak kemanisan Ya kan Kalo misalnya Yang tau harus juga Gapapa Kayak Peloku yang lalu yang gue makan Mie korea Minumnya pake teh Teh deh Ala jepang gitu kan Jasmine green tea Enak juga Asal limbang lah Ada makanan yang Yang Enak di mulut Tapi ada makanan juga Yang harus tetep Sehat Oke deh guys Kalo gitu Sekian aja vlog gue kali ini Thank you Yang udah stay tune dari awal sampai akhir Yang udah subscribe Makasih banget Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Oke Dibantu supportnya Jangan lupa selalu di like Share Comment Dan juga jangan lupa di klik lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu Dapet notifikasi terbaru Dari vlog-vlog terbaru dulu Oke Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya Bye bye Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya 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 Terima kasih.